Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Nah, sekarang Untuk kesempatan kali ini Saya akan membahas Erop dari fasal Yang membahas tentang wakof Dari kitab tadinya Fathul Qarif Nah, jadi Tanpa lama-lama lagi ya Kita langsung mulai saja Audu bin Allahimna shaytan rojim Bismillahirrahmanirrahim Wa'alal musanifu rahimahu ta'ala Ini merupakan fasal Yang menjelaskan seputar Hukum-hukum wakof Wahuwa lunggotan al-habsu Lafat wakof Secara bahasa itu bisa diartikan Menahan Ya, menahan agar harta itu Tidak disalurkan lagi Wasara'an Sedangkan untuk istilah wakof Menurut syara adalah Habsumalin mu'ayanin Menahan harta tertentu Kemudian Sifatnya harta ini Kobilin lin nakli Bisa dipindahkan Kemudian sifatnya lagi Yumkinu al-intifa'ubihi Harta yang bisa dipindahkan ini Itu bisa dimanfaatkan Ma'abako'i'aynihi Jadi ketika dimanfaatkan Itu Kahanan Bendanya itu Tidak berubah Tidak mengalami perubahan Tetap Kemudian Wa'kot utasorofi Nah Maksud dari Habsumalin mu'ayanin ini adalah Kot utasorofi Jadi memutus Tasorofi'i di dalam Mal Diputus biar apa? Ala'ayusrofah Fiji hati Khoyrin Agar Harta tersebut itu Diputus Dari Disarofkan Ditasorofkan Ditasorofkan Menuju Arah kebaikan Ya Kan hartanya bisa Ditasorofkan Menuju ke arah kebaikan Nah ini diputus Ya Diputus niatnya apa? tak korban dalam rangka untuk tak korban menuju Allah subhanahu wa ta'ala nah untuk artinya kurang lebihnya seperti itu sekarang kita masuk ke analisisnya faslun, ya kita semua semangat ya, menjadi hopper dari memutada yang dibuang, takdirannya hada, ya hada faslun dan faslun adalah isim jamit tapi isim jamit yang maknawi jadi isim jamit yang maknawi ya sudah pernah saya jelaskan sih isim jamit maknawi itu adalah isim jamit yang ngambil bentuk mesdar dari sebuah talimat misalkan dorobaya tribu dorban ya dorban itu adalah mesdar, tapi bisa kita sebut juga sebagai isim jamit tapi yang maknawi, bukan isim jamit yang dati, kalau isim jamit yang dati itu emang murni lafad tersebut tidak memiliki tasrifan ya contohnya seperti burtukol artinya jeruk, sampai saya bosan jeruk tidak memiliki tasrifan gitu ya selanjutnya vi ah kami wakfi jermat jeruk, huruf jernyafi majeruknya adalah lafad ah kami wakfi yang berupa idufah ah kami sebagai mudof, al-wakfi sebagai mudof ilah gitu ah kami itu adalah jamat dari hukmun al-wakfi adalah mesdar atau isim jamit maknawi selanjutnya wahua wahua lugotan al-habsu gini ya wahua lugotan al-habsu ini adalah hal wawnya disitu waw haliah kemudian huwa lugotan al-habsu disini berupa hal yang berupa jumlah jumlahnya jumlah ismiah gitu nah sehingga kalau jumlah ini kita peratari satu persatu huwa adalah isim domir yang berposisi sebagai muptada sehingga huwa disini bi mahal li rovin bukan dibaca rafak ya bi mahal li rovin karena isim domir itu hukumnya mabini dan isim yang mabini itu tidak menerima e-rob bisanya itu mahal mahal rafak mahal nasob mahal jer atau mahal jazm gitu ya selanjutnya lugotan nah lugotan ini juga pernah saya bahas kalau menurut kita sebagai orang-orang pesantren itu biasanya menjadikannya sebagai mansub binas il khovit jadi rafak lugotan itu dibaca nasob karena membuang huruf jer asalnya fi lugotin gitu tapi kalau di kitab al-mu'jam al-mufas al-fi'l-i'rob rafak lugotan itu menjadi hal ya menjadi hal dibaca nasob gitu ya selanjutnya al-hapsu adalah hobar dari huwa dibaca rafak tata rafaknya doma sebab al-hapsu adalah isim mufrod ya jelas ya titik kemudian wasyara'an wawnya saya jadikan waw atau bisa saya jadikan sebagai waw istiknaf juga bisa ya terserah kalian kemudian syara'an disitu sama kayak lugotan ya bisa menjadi mansub binas il khovit atau bisa juga menjadi hal gitu nah pertanyaannya hal dari mana hal dari lafad yang kita bahas lafad yang kita bahas disini kan al-wakfu gitu selanjutnya hapsu malin hapsu malin disini adalah hobar dari muqtada yang dibuang takdirannya wa syara'an hapsu malin takdirannya wa huwa syara'an hapsu malin gitu ya jadi lafad yang dibuang adalah huwa jadi hapsu malin adalah hobar dari huwa gitu disini hobarnya berupa idofah hapsu sebagai mudoh malin sebagai mudoh ilah dan disini strukturnya idofah ya tapi disini idofah idofatul masdar ilal maf'ul jadi idofah masdar hapsu kan masdar dari habasa ya kemudian malin itu mudoh ilah tapi bisa menjadi apa maf'ul bih menahan harta ya jadi seolah-olah posisi mal disini sebagai maf'ul bih makanya idofatul masdar ilal maf'ul gitu selanjutnya mu'ayanin adalah sifat atau na'at dari malin ya jelas ya untuk segotnya mu'ayanin ini adalah isim maf'ul dari ayyan yu'ayinu ya selanjutnya kobirin kobirin ini adalah sifat yang kedua dari malin yang kobirin ini untuk segotnya adalah isim fa'il dari kobala kobala yakbalu selanjutnya lin nakli adalah jermajro horof jernya lam majrurnya adalah lafat anakli yang berupa isim ufraat sehingga tanda jernya menggunakan kasroh kemudian yum kinu al intifa'ubihi ini adalah sifat yang keberapa tadi mu'ayanin pertama kobirin kedua ketiga ya yum kinu al intifa'ubihi sifat yang ketiga dari malin ini sifat yang ketiga berupa jumlah jumlah bi'liah nah sifat yang ketiga ini kalau kita perhatikan satu persatu yum kinu adalah fi'il mundorak yang dibaca rafa sebab yum kinu disini berupa fi'il mundorak yang sohihul akhir dan tidak diawali amil nasob ataupun amil jazem selanjutnya al intifa'u adalah fa'il dari yum kinu jelas ya kemudian bihi jermajro'ur huruf jernyabak majro'urnya adalah isim domir isim domir berhubung isim domir itu hukumnya maka hi disini mahali jaren atau kalau misalkan kalian masih ngotot bihi menentukan posisi nah bihi ini posisinya sebagai maf'ul bih tapi yang goyurusorah maf'ul bih dari mana maf'ul bih dari al intifa'u jadi al intifa'u itu emang fa'il tapi al intifa'u disini bentuknya berupa masjar ya dari intafa'a yantafi'u jadi kalau diartikan al intifa'u bihi mengambil manfaatnya bihinya nyanya itu kembali ke mal gitu jadi itu ya maf'ul bih tapi yang goyurusorah ini juga pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya gak tahu sudah lama sekali selanjutnya selanjutnya ma'a bako'i aynihi ini berupa idofah ya ma'a sebagai mundof bako'i mundof ilah pertama aynihi mundof ilah kedua hi mundof ilah yang ketiga jadi ma'a itu bukan huruf jir ini saya ulangi-ulangi terus ya biar kalian itu ingat itu ini berupa idofah cuman kalau ditanya posisinya ma'a bako'i aynihi ini sebagai apa posisinya sebagai dorof dorof apa dorof zaman jadi yum kinu al-intifa'u bihi yang mana harta tersebut bisa diambil manfaat nah ketika mengambil manfaat itu bersamaan waktunya berbarengan itu ma'a bako'i aynihi benda yang dipakai itu tidak mengalami perubahan alias kekal bukan kekal kekal itu hanya untuk Allah maksudnya itu tidak mengalami perubahan secara zat hanya diambil manfaatnya saja itu dorof zaman itu kalau menurut saya pribadi saya ini belum ngecek di hasil al-bajuri silahkan kalian bisa ngecek di hasil al-bajuri nanti kalau misalkan penjelasannya beda tulis di kolom komentar untuk mengkoreksi kesalahan saya itu selanjutnya wakot itasorofi wawnya waw atof untuk kot utasorofi itu menjadi maktuf untuk maktuf alihnya adalah habis habis yang pertama tadi yang washar'an habis malin mu'ayanin itu ya tapi disini atofnya adalah atof tafsir atof tafsir berarti menjelaskan atau tafsiran tafsiran dari habis malin mu'ayanin menahan harta tertentu itu adalah kot utasorofi memutus memutus tasorof pada harta tersebut atau tafsir nah disini untuk maktuf jika kita berat dari satu per satu kot utasorofi itu tadi ya maktuf untuk maktuf alihnya adalah habis ini berupa idofah kot ut sebagai mudof atau sarofi sebagai mudof ilah dan ini strudurnya berupa idofatul masdar ilal maful idofatul masdar ilal maful memutus tasorof kemudian vihi vihi ini adalah jirmajro huruf jirnya vi majurnya adalah isim domir yang berupa sehingga isim domir ini sehingga isim domir ini vi mahali jirin itu selanjutnya ala ayusrofa ala ayusrofa ini jirmajro huruf jirnya ala majurnya adalah lafat ayusrofa yang berupa masdar muawal berhubung majurnya berupa masdar muawal ya masdar muawal sehingga ayusrofa disini yang lebih tepat itu vi mahali jirin itu ayusrofa itu bisa dialihkan ke bentuk masdarnya sorfa yasrifu sorfan berarti ala sorfin ala sorfi ala ayusrofa berarti ala sorfihi ala sorfihi di takwil seperti itu ya ayusrofa nah masdar muawal disini kalau kita perjelas an itu adalah huruf nasob atau amil nasob kemudian yusrofa adalah fi'l mundore mabni majuhul yang dibaca nasob sebab an kemudian untuk naibu fa'il naibu fa'il ya naibu fa'il dari yusrofa adalah namir mustadir takdirannya huwa dan huwa ini kembali ke mal selanjutnya fi jihati khoyerin jir majrur huruf jirnya fi majrurnya adalah lafad jihati khoyerin yang berupa ilofah jihati sebagai mudok khoyerin sebagai mudok harta tersebut diputus dari ditasorufkan kepada arah kebaikan nah niat memutus itu adalah takoruban takoruban disini menjadi maf'ul li'akseleh atau maf'ul lah dari bisa hapsumalin bisa kot utasorufi bihi ya maf'uli ajleh dibaca nasop tanda nasopnya menggunakan fatha sebab takoruban adalah isim mufrat dan maf'uli ajleh itu berupa masdar ya takoruban disini berupa masdar sebagaimana baik al-fiah gimana itu baiknya saya ubah selanjutnya ilanglah ilanglah jir majrur huruf jirnya ilah majrurnya adalah rapat Allah Allah isim mufrat sehingga disini tanda jernya menggunakan kasrah ta'ala menjadi hal dari Allah disini halnya berupa jumlah jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat posisinya sebagai hal disini lafat ta'ala terletak setelah lafat Allah Allah itu isim ma'rifat nah kalau hal ini kita perjelas satu persatu ini berupa jumlah jumlah ta'ala adalah fi'el fi'el mandi untuk fa'elnya adalah demir mustadir takdirannya huwa dan huwa ini kembali ke om jadi penjelasan dari fasal seputar wakuf bagian pertama kurang lebihnya seperti itu semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insyaallah untuk bagian yang kedua akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa